Selamat sore, sahabat petani Nusantara, khususnya bibit kelapa kopior genjah. Deskripsi dari bibit kelapa kopior genjah yaitu pohon pendek, buah lebat, 3-4 tahun sudah berbuah. Dengan ketinggian pohon 1,5-2 meter, jadi kita tidak usah berdusaha payah untuk pakai tangga, pakai kursi untuk memetiknya. Cukup kita berdiri, kita sudah memetik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan jarak panen atau jarak buah yang pendek, cocok sekali bibit kelapa kopior genjah ini untuk berinvestasi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, subscribe di channel kami Sogit Disuma. Untuk pemasanan, bisa kontak WA di nomor 081-325-727-615. Sekali lagi, untuk pesan bisa kontak WA saya 081-325-727-615. Ini mau pengiriman kemana, Pak? Untuk episode kali ini, pengiriman kelapa kopior genjah ke Kalimantan, yakni di kota Balikpapan. Iya. Berapa bibit ya yang mau dikirim ini? Untuk orderan Kalimantan, Balikpapan, ini sekitar 400 bibit kelapa kopior genjah. Untuk satu karungnya muat berapa bibit ya? Ini untuk satu karung muat 25-30. Ini sangat cocok sekali, bibit kelapa kopior genjah. Cocok, apalagi pandemi seperti ini ya? Cocok untuk berinvestasi di antara bibit-bibit yang lain, kelapa kopior genjah. Satu bibit saja, buahnya bisa mencapai Rp40.000. Ini contoh packingan kami, yang mau dibawa ke, kirim ke Kalimantan. Ini nanti sore kita kirim ke Kalimantan lewat ekspedisi. Ya, ini sudah di antara bibit-bibit kami. Ini yang mau kita packing. Ini salah satunya. Silahkan yang belum order, bisa order di 081-325-727-615. Seperti ini bibitnya. Bibitnya sangat sehat, bagus, karena dilakukan penyemprotan hama, penyemprotan penumbu batang, dan penyehat poan daun. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.